selamat menikmati selamat menikmati namun sebelum lanjut terlebih dahulu silahkan klik tombol subscribe like, share, komen, dan juga nyalakan loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan dalam setiap video yang akan di-avot oleh G-Tato Channel oke, tidak usah lama-lama langsung simak cara membuat tutorial videonya di aplikasi yang namanya CapJut oke, langsung saja ke aplikasinya yaitu CapJut kita klik di CapJut tunggu nah, lalu kemudian kita klik icon tanda plus nah bahan-bahannya sebelumnya sudah kita siapkan yaitu BigGrow-nya yang ini lalu klik tambah namun sebelum lanjut kita geser ke kanan kita klik yang watermark-nya habis dulu nah jika sudah panjangkan durasinya cukup segitu lalu kita geser ke kiri kemudian kita tambahkan lagi overlay klik overlay lalu tambahkan overlay nah sebelumnya kita sudah menyiapkan bahan-bahannya yaitu rekaman video tentang pembelajaran kita klik yang ini lalu tambahkan jika sudah seperti ini jangan cemas jangan panik kita bisa menghapus latar belakangnya yaitu dengan cara kita geser ke kiri lalu hapus latar belakang kita tunggu sampai proses penghapusan latar belakangnya selesai nah ini kita bisa membesarkan dengan cara mencubit pada video yang kita tambahkan tadi nah kita posisikan di sini seumpamanya oke sambil menunggu penghapusan latar belakang mungkin bagi kawan-kawan sudah begitu lehe dalam edit video di aplikasi capjut saya hanya mencontohkan bagaimana langkah dan sarannya untuk membuat video tentang pembelajaran mungkin nanti kawan-kawan bisa menambahkan bisa mengkreasikan atau bisa lebih detailnya silahkan dicoba kita tunggu tinggal sedikit lagi proses hapus latar belakang selesai nah ini sudah selesai proses penghapusan latar belakang lalu kita coba dulu untuk penempatannya nah jika dirasa kebesaran kita bisa mengecilkan dengan cara mencubit seperti ini kita geser ke ujung ke belakang nah karena ini bigronya kepanjangan kita samakan dengan durasi rekaman video kita kita geser nah seperti ini lalu nah kita tunggu sampai penghapusan latar belakang selesai nah sekarang sudah selesai lalu kita geser ke kiri kita coba play dulu nah untuk menambahkan gambarnya kita play sesuai dengan video yang kita buat pas lagi nunjuk begini kita tambahkan lagi gambarnya kita tambah overlay lalu kita tambahkan fotonya seperti ini kita kecilkan dengan cara mencubit mencubit lalu biar terkesan lebih menarik kita ulangi dengan langkah yang sebelumnya kita hapus latar belakangnya kita tunggu sampai proses penghapusan latar belakangnya selesai kita tambahkan gambar yang sedang ditunjuk oleh pak gurunya kita tambahkan overlaynya lalu gambar ini nah kita cubit untuk mengecilkan kita posisikan posisinya supaya pas dalam papan tulis yang ditunjuk oleh pak kunya nah disini kawan-kawan bisa juga menghapus latar belakangnya biar terkesan lebih menarik dihapus latar belakangnya namun sebagai contoh kita ambil simpelnya saja ambil cara cepatnya seperti itu nanti teman-teman tinggal menghapus latar belakangnya kemudian kita apply sampai disini kita tambahkan lagi overlay kita tambahkan gambarnya ini kemudian kita cupit gel seperti ini sudah kita play lalu lalu kemudian ada juga potong potong yang ini sebentar ini pikirnya kita panjangkan lagi kita kita lanjut ke yang tadi tambahkan tambahkan lagi gambarnya ini kita cubit lagi nanti kawan-kawan bisa menghapus latar belakang dari foto yang kita masukkan ini biar terkesan lebih menarik kita tambahkan lagi fotonya kita tambah kita kecilkan kita sebentar bukan yang ini ketik tambah nah ini kita kecilkan kita coba kurang ke depan kita geser nah saya sudah pas juga sudah pas nah ini langkah yang ini jika kawan-kawan mengandaki gambarnya agar kelihatan lebih menarik bisa menghapus dengan cara yang tadi latar belakangnya dihapus lalu jika sudah kita ambil yang paling belakang kita tambahkan lagi atau begini aja nah begini aja dulu kawan-kawan nanti kawan-kawan bisa meneruskan dengan step by step nya seperti cara yang telah kami contohkan tadi mungkin kawan-kawan lebih teliti dalam setiap pengeditan nah jika sudah kita klik simpan kita tunggu sampai proses penyimpanan selesai nah ini hasilnya dari tutorial yang kami berikan tadi di aplikasi capyut hasilnya seperti ini selesai 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 Alhamdulillah kita sudah mulai berdoa untuk pelajaran hari ini pelajaran bahasa daerah Pak Guru akan menjelaskan tokoh pewayangan yaitu Punokawan penokawan terdiri dari 4 orang yaitu semar yang ini nah ini semar lalu ada anak-anaknya yaitu Petro nah Petro yang ini lalu kemudian ada juga kotong oke sampai disini dulu tutorial dari kami begitulah step by stepnya dan langkah-langkahnya dalam pembuatan video pembelajaran di aplikasi yang namanya Capjud bila ada salah kata minta maaf ketemu di video berikutnya Bilahi Taufiq Walhidayah Walridah Walinayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh